Mari kita membuka kitab kita sekarang dari kitab 1 Petrus atau surat 1 Petrus di dalam ayat fasal yang ketiga. Kita melanjutkan eksposisi kita sekaligus sebenarnya tetap relevan di dalam konteks Natal kali ini. 1 Petrus 3 kita akan membaca atau saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. 1 Petrus fasal yang ketiga saya bacakan mulai ayat 13 sampai 17 bagi saudara sekalian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Mari kita berdoa sekali lagi mohon pimpinan Tuhan. Firmanmu sudah kami baca dan kami sekarang siap untuk mendengar dan merenungkannya. Kami mohon rohmu yang kudus menolong setiap kami memimpin setiap kami. Baik hambamu yang berbicara setiap kami yang mendengar. Kami semua boleh dipimpin oleh roh yang sama. roh kebenaran itu masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firmanmu. Firman yang hidup dan firman yang menghidupkan kami. Firman yang mengajar, firman yang menegur kami, firman yang menghibur kami, firman yang menguatkan iman kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua dan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah sekalian, tadi Pak Felix sudah share sedikit tentang bagaimana kemarin kita pergi ke beberapa edge care atau nursing home atau dalam bahasa Indonesia mungkin Panti Jompo. Kita pergi ke sana dua tempat di East di Timur dan dua tempat di West. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita bertemu dengan orang-orang tua, opa, oma, kungkung, popo, grandma, grandpa yang tetap sebagian masih bisa dengan semangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu yang edge care yang kita datangi, mereka memberi, menempel satu tulisan di dalam, seperti background di kaca, kaca menjadi background kita. itu adalah, mereka tulisnya Merry Christmas. Tapi karena itu di jendela, maka mereka menjadi tiga bagian. Merry, udah penuh jendelanya. Terus, Chris atau Christ sebenarnya kan? Merry, Christ, lalu jendela selanjutnya, mess gitu ya. Merry, Christmas, Christmas. Dan saya katakan, saya senang dibikin seperti ini. Karena memang menjadi jelas, Christnya itu di tengah. Christnya itu, dan itu sendiri. Karena memang saya katakan adalah Natal, kita merayakan Christmas. Christmas, Christmas is about Christ. Christmas berpusat kepada Christ di tengah-tengah itu. Merry Christmas, karena itulah kita merayakan Natal. Berita Natal tentu berfokus pada Christus atau Christ itu sendiri. Dan memang seluruh Alkitab sebenarnya itu berfokus kepada Christus itu sendiri. Tidak terkecuali hari ini, ayat yang kita baca, sebenarnya juga ayat yang berfokus kepada Christus. Jangan langsung pikir kalau seluruh Alkitab fokusnya kepada Christus itu menjadi sempit, menjadi tema yang sangat terbatas. Tidak, itu tema yang sangat luas dan tema yang akan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Karena Christus itu adalah pencipta segala sesuatu. Dia juga adalah penopang segala sesuatu. Dia juga adalah pemelihara segala sesuatu. Dan hari ini kita akan merenungkan bagaimana dia boleh dikuduskan, Christus boleh dikuduskan sebagai Tuhan di dalam hatimu. Dan hatimu menjadi sumber segala sesuatu kehidupan kita, pikiran, perasaan, kehendak, emosi. Christus dikuduskan di dalam hati kita sebagai Tuhan. Maka dia akan berbicara kepada seluruh aspek hidup kita di dalam dunia ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Christus yang akan ditinggikan dan dipermuliakan dan akan sangat relevan bagi hidup kita hari ini juga. Sudah sekalian, ayat 15a khususnya. Ini yang menjadi fokus kita hari ini. Tetapi kuduskanlah Christus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini perintah yang Petrus tuliskan, firman Tuhan tuliskan bagi kita dan yang sangat mirip sebenarnya, atau boleh dibilang sama dengan kalimat pertama di dalam doa Bapak kami. Sudah ingat, yang pertama doa Bapak kami, Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kata yang sama memang dipakai di sini. Kuduskanlah Christus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Karena itulah doa Bapak kami, itulah permintaan yang pertama. Sebelum segala kebutuhan-kebutuhan kita tentang makanan, tentang segala hal yang kita hadapi, tetapi hal yang utama, yang menjadi fokus, yang menjadi goal yang paling besar di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Haruslah dikuduskanlah nama Tuhan, dikuduskanlah nama Kristus. Tidak usah mengargumentasi lagi tentang Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah Allah. Sang firman itu yang bersama-sama dengan Allah adalah juga Allah itu sendiri. Supaya nama Allah dikuduskan di dalam seluruh aspek hidup kita. Supaya Kristus dikuduskan di dalam hati kita, hati sebagai pusat daripada kehidupan. Pertanyaannya tentu saya ajak kita pikirkan, apa artinya? Apa artinya mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan? Secara singkat, kita akan coba explore. Artinya adalah kita menerima Kristus sebagai yang paling berharga. Memperlakukan Kristus sebagai yang paling mulia. Yang tidak ada bandingnya dalam kekudusannya, dalam keagungannya, dalam keindahannya, di dalam kekuatannya, di dalam kehormatannya. Tidak ada bandingnya. Karena itu dia harus diperlakukan, dia harus, kita harus menyatakan di dalam seluruh hidup kita, perkataan, pikiran, hati, dan seluruh bagian daripada hidup kita. Menyatakan bahwa Kristus itu yang paling mulia, yang paling indah, yang paling agung. Itulah artinya mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. NIV itu menerjemahkan bagian ini sebagai set apart Christ as Lord. But in your heart, set apart Christ as Lord. Set apart itu dipisahkan, dikhususkan. Nah itu kata yang, jadi dikuduskan itu juga dikhususkan. Mengkuduskan artinya mengkhususkan. Dia dikhususkan, dipisahkan dari yang lain. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada yang lain. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang patut dimuliakan. Karena tidak ada yang seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita suka menyanyikan lagu, I'd rather have Jesus. Ya, Yesus yang kupilih bukan dunia. Yesus yang kupilih bukan harta. Yesus yang kupilih. Then to be the king. Daripada menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi memiliki seluruh dunia ini. I'd rather have Jesus. Aku lebih memilih dia. Aku lebih mengutamakan dia. Dia lebih berharga bahkan dari segala sesuatu yang aku miliki. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Itu ekspresi daripada mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. I'd rather have Jesus. Pertanyaan selanjutnya kita memikirkan. Lalu apa kaitan mengkuduskan Kristus di dalam konteks fasal 3 ini. Yang 13-17. Apa kaitan mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dengan bagian-bagian yang lain. Bagian-bagian yang lain seperti rela menderita karena kebenaran. Tidak takut dan gentar. Terus diperintahkan kalimat selanjutnya. Biarlah kita memberi pertanggungan jawab terhadap pengharapan yang kita miliki. Juga bagian 16-17 tentang didorong kita untuk rajin berbuat baik. Apa kaitan antara mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dengan bagian-bagian itu. Maka jawabannya kita boleh lihat pertama adalah melihat kaitan antara 14B dengan 15A. 14B kalimat terakhir, khususnya kalimat terakhir saya baca seluruhnya, kalimat terakhir lebih khususnya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu, ini B-nya 14B, sebab itu janganlah kamu takut, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi, nah sudah melihat disitu berarti kontras, kontras. Janganlah sebab itu, jangan kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi, berarti kontras, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dengan kata lain, orang yang takut dan hidup yang gentar terhadap apa? Terhadap apa yang dunia takuti, terhadap ancaman yang kita boleh alami, ketakutan-ketakutan yang ada dalam dunia, kegentaran yang kita hadapi, itu bertentangan dengan mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Jangan takut, tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Itu pikiran selanjutnya, dikaitannya gimana ini? Mengapa bertentangan? Mengapa bertentangan jangan takut dengan mengkuduskan Kristus? Mengapa ini dikontraskan oleh Petrus di dalam bagian ini? Jawabannya ada di dalam 15B. Penjelasan selanjutnya. Petrus mengatakan, Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi saudara sekalian, gambarannya adalah di sini, orang melihat hidup kita, dan mereka rasa, konteksnya mungkin orang dunia, orang dunia pada umumnya, karena ini dikontraskan. Orang dunia melihat hidup kita, dan mereka rasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang fundamentally different daripada orang-orang Kristen, yang sungguh-sungguh mengkuduskan Kristus dalam hati kita. Mereka tidak takut terhadap apa yang dunia takuti, mereka respon terhadap kehidupan itu berbeda dengan apa yang pada umumnya dunia responi. Cara mereka hidup, cara mereka berkata-kata, cara mereka memakai waktu, memakai uang, mengisi holiday. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda, fundamentally different daripada orang-orang Kristen ini. Maka mereka bertanya, mengapa kamu hidup seperti itu? Ini saya suka pakai istilah di dalam bagian ini, Petrus mendorong kita untuk hidup di apa yang disebut sebagai questionable life. Hidup yang membuat orang bertanya, hidup dan perkataan, dan hidup yang real sehari-hari ketika orang melihat hidup kita, bagaimana kita mengisi hidup kita, maka orang akan bertanya. Ini questionable life secara positif, biasa mengerti secara negatif. Questionable life itu berarti aneh-aneh dan sebagainya. Ini kita in a way di mata dunia seperti aneh, tapi aneh mungkin di dalam benti bukan aneh tetapi ajaib. Beda-beda, bukan aneh-aneh, bukan nyentrik. Tetapi adalah kehidupan yang different, fundamentally different. Lalu mereka bertanya, mereka sense, ini cara pikir berbeda, nilai-nilai berbeda, pengharapannya beda. Apa yang mereka harapkan, mereka tidak mengharapkan di dalam kepada uang, mereka tidak mengharapkan kepada secure masa depannya, mereka tidak mengharapkan seluruh hidupnya diarahkan untuk supaya hidupnya aman secara financial di dalam masa yang akan datang. Hidupnya juga bukan mengutamakan bahkan keluarga. Bahkan keluarga seperti penting, berharga, tetapi bukan yang paling utama. Keluarga itu. Kita sering dengar lagu, apa namanya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita tahu lagu itu. Tapi orang melihat hidup kita, keluarga penting. Uang bukan tidak penting, uang penting juga. Masa depan penting. Mereka studi, mempersiapkan masa depan, penting. Tapi mereka sense ada yang lebih penting dari itu semua. Lebih penting dari semua. Karena itu mereka bertanya, bertanya. Mengapa? Mengapa kamu hidup seperti itu? Apa yang paling penting di dalam hidupmu? Apa yang paling berharga di dalam hidupmu? Pengharapan apa? Kau meletakkan pengharapanmu di mana? Apakah di dalam keluarga, di dalam uang? Apakah di dalam kesehatan dirimu? Kau menjaga seluruh hidupmu untuk supaya sehat? Saya tidak katakan itu semua jelek. Bukan itu seringkali yang menjadi lawan kita. Bukan sesuatu yang negatif, yang jelek. Tapi seringkali hal-hal yang baik. Tetapi kemudian menjadi ultimate. Masa depanku, karierku, kesehatanku, keuangan, keluarga. Semua hal-hal yang baik. Tetapi kalau menjadi ultimate, menjadi yang paling penting. Itu aku mempertahankan semuanya. Maka itu menjadi, kita tidak beda dengan dunia ini. Dunia ini orang-orang mengutamakan hal-hal itu. Tapi orang melihat hidup kita berbeda dan mereka bertanya, Mengapa? Mengapa kamu hidup seperti itu? Mengapa kamu hidup seperti itu? Kalau sudah bertemu dengan financial planner, broker, agent, financial planner ke depan. Atau sudah mau apply untuk mortgage dan sebagainya. Sudah akan ditanya, kamu hidupnya penghasilan berapa? Detail-detail kan? Termasuk kamu pakainya uangnya untuk apa? Pakainya uang untuk apa? Apa saja peng-spend kamu apa setiap bulan? Sudah harusnya ya, harusnya ya. Harusnya ini seharusnya menjadi orang-orang Kristen. Kalau sudah paling sedikit setia memberikan perpuluhan bagi pekerjaan Tuhan. Mereka akan bingung. Agent, financial agent akan bingung. Mereka kalau lihat kamu benar-benar segitu, kasih persembahan setiap bulan segitu. Mereka akan bilang, kebanyakan, kebanyakan. Gak bisa ini, harus dikurangin. Tulisnya harus dikurangin. Kebanyakan. Harusnya seperti itu. Dan kalau mereka terus tanya, kenapa kamu kasih seperti itu? Ini salah satu aspek. Maka kita memberi pertanggungan jawab. Ketika mereka bertanya, kita memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. Inggrisnya lebih singkat, lebih tepat. Tapi selalu berhati-hati untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Beri pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Memberikan alasan, memberikan dasar, memberikan penjelasan, memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Harapan kita harusnya berbeda dengan pengharapan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini menjadi dasarnya, problemnya. Pengharapan kita. Ini menjadi firman Tuhan. Apa yang disebut pengharapan itu? Mengapa ketika engkau memberi jawab dan memberikan alasan, memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya tentang pengharapan yang ada pada kita. Maka pengharapannya itu apa? Maka boleh simpulkan melalui penundungan mempelajari konteks dalam Alkitab dan sebagainya. Maka kita boleh simpulkan pengharapan itu adalah Kristus. Kristus itu sendirilah adalah pengharapan yang ultimate dari hidup orang-orang Kristen yang sejati. Dialah dasar dan tujuan pengharapan kita. Kepada Dialah kita meletakkan seluruh pengharapan kita. Itu bahasa di dalam satu peters fasal yang pertama yang kita sudah pernah bahas. Dialah, kepada Dialah kita meletakkan seluruh pengharapan kita. Bukan kepada uang, bukan kepada kesehatan kita, bukan kepada karir kita, bukan kepada keluarga kita. Kita tidak meletakkan seluruh pengharapan itu kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan dengan cara inilah kita mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Sudah sekalian, inilah fokus utama dari berita firman pada pagi hari ini. Kristus dikuduskan sebagai Tuhan di dalam hati kita ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Sehingga kita tidak takut apa yang dunia takuti. Kita tidak gentar terhadap abad dunia gentar. Saya tidak katakan kita sudah seperti malaikat, sudah imun terhadap kesulitan, pergumulan, sakit. Pasti kita ada bergumul. Ada yang sakit, ada yang jatuh. Kita di vonis kanker, pasti susah. Pasti bergumul. Pasti bergumul. Tetapi di dalam pergumulan itu kita tidak bergumul seperti orang dunia. Dalam pergumulan itu kita tidak bergumul terus mencari solusi berdasarkan dokter, berdasarkan usaha mengatur keuangan dengan lebih baik dan sebagainya. Kita menghabiskan waktu lebih banyak. Salah satu yang John Piper tulis, you will waste your cancer. Kau akan waste your cancer. Kamu akan menyianyikan kanker yang kamu terima kalau kanker itu tidak membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan. Kalau engkau menghabiskan waktu lebih banyak studi, belajar, research, google, cari, chat GPT tentang bagaimana menyelesaikan kankermu, bagaimana pengobatannya. Bukan tidak boleh, boleh tapi kalau engkau menghabiskan seluruh energimu, waktumu untuk mencari jawab tentang bagaimana mengobati kanker daripada. Dan engkau sedikit sekali menghabiskan waktu untuk bergumul dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang memelihara hidup kita. Yang berdaulat atas kanker kita. Maka kita dibongkar hati kita. Maka pengharapan kita kepada dokter, kepada obat atau kita sebenarnya meletakkan seluruh pengharapan kita ultimately kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita pikirkan ini lebih dalam. Ketika kita bangun misalnya, bangun pagi, dan saudara kemudian berkata di dalam hati, harap ini saudara juga boleh betul-betul lakukan ya dalam hidup kita. Sudah bangun pagi, berdoa kepada Tuhan memulai hari yang baru dan saudara berdoa, Tuhan hidupku hari ini dan untuk seterusnya, biarlah hidupku aku isi untuk menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Ini sangat dekat atau sangat mirip dengan memuliakan Tuhan. Sangat dekat ya. Menguduskan Kristus sebagai Tuhan atau memuliakan nama Dia. Tuhan tolong aku biarlah tujuan hidupku hari ini, dalam semua hal yang saya lakukan, yang saya hidupi, yang saya katakan, boleh memuliakan nama Tuhan. Boleh menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan. Ini harusnya menjadi alasan utama saya hidup, kita hidup. Adalah untuk menyatakan betapa berharganya Kristus. Dia lebih berharga dari segala sesuatu. Sekarang pikir, waktu saudara berdoa seperti itu. Tuhan memuliakan namamu, kuduskan Kristus dalam hatiku sebagai Tuhan di dalam seluruh aspek hidupku. Ketika saudara katakan itu, kalau mudah-mudahan saudara sudah sering mengatakan itu. Ya doa bukan hanya Tuhan pimpin hari ini, doa bukan hanya Tuhan jaga. Itu boleh, boleh, it's good berdoa seperti itu. Tapi juga berdoa, Tuhan aku mau memuliakan Tuhan hari ini. Dan setiap hari saudara berdoa, aku ingin kerinduanku yang paling dalam adalah biarlah nama Kristus dikuduskan sebagai Tuhan sedalam-dalamnya hatiku. Berarti di dalam seluruh aspek hidupku. Ketika saudara katakan itu, ketika saudara berdoa seperti itu. Saudara boleh pikir dan renungkan, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara rasakan? Waktu saya berdoa, Tuhan aku ingin memuliakan namamu, aku ingin mengkuduskan namamu, mengkuduskan Kristus di dalam hatiku sebagai Tuhan. Melalui perkataanku, melalui waktu aku bekerja, waktu aku berinteraksi dengan orang lain, waktu aku pulang bekerja, waktu aku KTB, waktu aku lunch bersama, waktu aku pergi bersama dengan teman-teman. Aku ingin mengkuduskan Kristus di dalam hatiku sebagai Tuhan. Aku ingin memuliakan nama dia. Apa yang saudara rasakan? Apakah saudara merasakan kelegaan, sukacita yang besar, kelegaan ringan, ada res, ada ketenangan, kelegaan yang besar. Atau saudara rasa beban yang berat? Aduh, susah banget ya, mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup. Aduh, susah banget ya, saya kayaknya gak pernah pikir begitu ya, hidup jalan. Memuliakan Tuhan, hidup itu udah susah, udah berat, banyak kesulitan sekarang ditambah on top of that. Memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup. Sudah rasa beban berat? Atau saudara justru menemukan kelegaan yang besar ketika hidupmu berfokus? Utamakan Kristus di atas segala-galanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, menolong kita, saya ajak kita pikir alternatifnya. Pikir alternatifnya. Kalau kita tidak memuliakan, kuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, maka apa alternatifnya? Bisa ada macam-macam sebenarnya, tapi saya ambil contoh film Barbie. Kenapa saya ambil film Barbie? Karena kemarin waktu ke Auckland, minggu lalu ke Auckland, naik kuantas, ada film Barbie. Ini udah lewat ya berapa bulan ya, terlambat. Berapa bulan yang lalu, wah semua orang nonton Barbie. Barbie dan Oppenheimer, saya mau cari Oppenheimer, belum nonton juga. Tapi Barbie dan Oppenheimer ada Barbieheimer. Nonton dua-duanya, dua film yang sangat kontras. Satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya ada, saya percaya ada, 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 ada samanya sebenarnya. Barbie, ini mewakili pemikiran dunia. Mewakili pemikiran sekuler ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya di dalam keramaian. By the way, it's quite interesting movie. Dia bikinnya bagus, menarik, sangat menarik sebenarnya filmnya. Tapi saya rasa ada hal-hal yang penting juga yang mau diangkat di situ. Salah satu alikan yang tentu yang kemudian memberi tema penting di situ adalah ketika mereka sedang berdansa ria, berjoget ria, Barbie. Every night is girl's night. Mereka ngomong, this is the best night that we have. Dan si Barbie bilang, so was yesterday, so will tomorrow. Every day is the best night. Setiap hari adalah best night. Best night because every day, every night is girl's night. Mereka sedang seneng-seneng suka cita, dansa-dansa yang menarik, jogetnya menarik, dance-nya menarik. Lalu Barbie kemudian tiba-tiba ngomong. Have you ever think about dying? Dying. Ada yang pernah pikir tentang mati gak? Diem semua. Langsung musiknya stop, semua diem. I think that is the moment ya, orang mulai pikir karena itu yang ada di dalam hati Barbie. Ada di dalam hati Barbie. Yang ada di dalam hati semua manusia yang bagaimanapun mau buang, bagaimanapun mau tekan, bagaimanapun mau singkirkan. Ada uncontrollable, irresistible thought of death. Pikiran tentang mati itu gak pernah bisa gak ada, terus ada, kita menghadapi itu, kita melihat itu, kita mengalami itu. Salah satu aspek. Lalu mereka film itu menggambarkan struggle about identity, bergumul tentang identitas. Siapa aku, siapa kamu, bagaimana dunia ini berjalan tentang meaning and purpose of life. Mereka bergumul tentang itu, ya kan? Film itu mereka bergumul tentang meaning, identity, purpose of life, arti hidup, tujuan hidup, identitas hidup. Sampai akhirnya Ken itu harus menemukan akan dirinya sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Sampai akhirnya dia tidak lagi bergantung kepada Barbie. Ken is enough. Kenaf. Kenaf. Harus menemukan sendiri tujuan hidupnya. Saya nonton film itu ya, terus pikir-pikir itu. Itu agak mirip sebenarnya. Saya salah satu, mungkin sudah tidak setuju, tapi yang saya pikirkan melihat itu seperti, saya teringat anak, pada waktu ini, vaksinasi ya, seluruh dunia harus divaksin-vaksin. Lalu ada satu klip lucu sekali di China, itu ada satu anak kecil, mungkin berapa tahun, 5-6 tahun gitu ya. Dia mau divaksin, tapi dia takut jarum. Takut jarum, dia takut sekali. Dia takut, panggil, buka, dibuka. Dia takut sekali, terus dia ngomong sendiri. Aku laki-laki, aku tidak boleh takut. Ini gampang, ini semudah. Aku laki-laki, tapi sambil nangis. Dia benar-benar ketakutan. Dia benar-benar ketakutan, tapi dia mengatakan, aku laki-laki, aku tidak boleh nangis. Ini sesuatu yang gampang, yang saya akan hadapi. Tapi saya hadapi sambil nangis, sambil nangis sudah. Disuntik, nangis. Saya agak-agak pikir seperti itu, orang dunia ini. Beban yang berat, saudara. Sudah menemukan dirimu sendiri, meaning of life, di luar Tuhan. Aku harus menentukan sendiri hidupku. Hidupku ada di tanganku sendiri. Aku mengarahkan sesuai dengan keinginanku. Segala sesuatu adalah dari aku, oleh aku, bagi aku. Kemuliaan hanya bagi aku. It's very hard to live that way. Hidup yang bersandar kepada dirimu sendiri. Pernah pikir tentang mati? Sudah sekalian, alternatifnya adalah, justru itu adalah beban yang berat. Kau menemukan identitasmu sendiri, dirimu sendiri. membangun hidupmu sendiri dengan kekuatanmu sendiri. Very fragile. Sedikit saja terjadi, hancur, hancurlah hidup kita. Apalagi harus mati dan bertemu dengan pencipta kita. Maka, firman Tuhan hari ini adalah good news. Sudah sekalian. Waktu firman Tuhan memerintahkan kita, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini mau mengatakan pertama-tama bukan bukan kita yang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Arti mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan. Bukan kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi kita mengkuduskan Dia sebagai Tuhan di dalam hati kita. Yaitu dengan meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Dia. Very different dengan pikiran dunia. Kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia yang telah menebus kita. Dan Dia yang juga berjanji akan melakukan segala sesuatu bagi kita. Tadi kita membaca dalam membaca Alkitab Yesaya fasal 40 saya mengutip Yesaya 40 ayat 31. Salah satu ini janji Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan atau orang yang berharap kepada Tuhan tetapi orang yang berharap atau menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya berlari dan tidak menjadi lesu dan berjalan dan tidak menjadi lelah. kenapa? Karena mereka berharap hanya kepada Tuhan. Dia meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Inilah janji Tuhan. Tuhan juga berjanji dalam bagian lain apakah mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya. Apakah mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya. Itu adalah satu bayangan yang seperti hampir tidak mungkin. seorang ibu meninggalkan anaknya yang dilahirkan sendiri yang disusuinya sendiri apakah mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya. Tapi Tuhan mengatakan kalau itu mungkin kalau itu terjadi seorang ibu meninggalkan anaknya aku sama sekali dan tidak akan pernah meninggalkan kau. Karena dia adalah Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan yang adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, pemilik kita. Dia juga Tuhan yang telah berjanji bagi kepada anak-anaknya yang letakkan seluruh pengharapannya kepada dia, mengasih dia. Dia juga berjanji bahwa dia akan bekerja di dalam segala sesuatu. Ini ayat yang sangat terkenal dan banyak sekali kita mengatakan itu. Dia adalah Allah Tuhan yang akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sudah sekalian ketika kita mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan dengan meletakkan seluruh pengharapan kita kepada dia, makanya itu bukan hanya menyenangkan Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita, itulah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, kuduskanlah nama Tuhan, nama Allah, kuduskanlah namamu. Sekarang kita mengkuduskan nama Tuhan di dalam hati kita. Jelas itu berkenan kepada Tuhan, tetapi bukan hanya berkenan kepada dia, tapi juga memberikan kelegaan besar kepada kita. Karena arti mengkuduskan Kristus dalam hati kita adalah kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada dia. Bukan kepada diri kita, bukan kepada yang lain. Kita menghadapi true rest, kelegaan, ke istirahat yang sejati. Iman Kristen sejati adalah iman yang meninggikan dan memuliakan kuduskan Kristus. Dan dia dikuduskan, dimuliakan ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepadanya. This is good news. Inilah kabar baik. Kabar baik hidup kita bukan di tangan kita. Anak-anak kita hidupnya bukan di tangan kita ultimately. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga. Masa depan kita bukan di tangan kita. Tangan Tuhan. Kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada dia. Maka saya akan tutup dengan secara singkat membahas tiga aspek daripada pengharapan ini. tiga aspek dari pengharapan ini yang dijelaskan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama adalah aspek yang pertama adalah pengharapan haruslah memiliki dasar yang kuat. Pengharap kita memiliki dasar yang kuat. Sekali lagi ayat 15b yang memberi pertanggung jawaban to give a reason to give the reason for the hope that you have. Memberikan alasan jawaban reason alasan atau menjelaskan tentang mengapa saya berharap kepada Kristus. Bayangkan saudara kalau ada tempat saudara yang bertanya kepada saudara mengapa engkau percaya kepada Kristus. mengapa engkau meletakkan pengharapanmu paling dasar yang paling kuat kepada Kristus. Mengapa kamu meletakkan pengharapanmu kepada dia bukan kepada dirimu sendiri bukan kepada orang tuamu bukan kepada anakmu bukan kepada uang bukan kepada karirmu kau meletakkan pengharapanmu kepada Kristus. Sekarang saya bertanya kepada saudara mengapa engkau percaya kepada dia mengapa engkau meletakkan seluruh pengharapanmu kepada Kristus. Kalau jawaban saudara adalah saya tidak pernah pikir sebenarnya saya jadi Kristen saya jadi Kristen ke gereja saja kenapa karena dari kecil saya dibawa oleh orang tua saya ke gereja tidak pernah pikir kenapa saya jadi orang Kristen kenapa saya percaya sungguh kepada Kristus kenapa saya berharap kepada dia mungkin saya berharap atau tidak juga tidak jelas kepada Tuhan atau saudara jawab karena teman-teman teman-teman ajak saya ajak ikut 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 ada teman-teman baik-baik temannya oke saya datang saja saya tidak pernah sungguh-sungguh tahu mengapa saya percaya mengapa saya berharap kepada Kristus atau jawaban saudara mungkin karena aku tidak mau disunat maksudnya orang Islam harus disunat saya lebih baik jadi orang Kristen atau karena aku suka makan babi ini jawaban orang Papua orang Papua tidak mau jadi Kristen banyak yang tidak mau jadi Kristen karena mereka tidak mau tidak makan babi jadi Islam tidak boleh makan babi karena saya suka makan babi ataupun jawaban-jawaban yang lain maka Kristus tidak dimuliakan sebenarnya dengan jawaban-jawaban itu kalau pengharapan kita di dalam dia itu tidak memiliki dasar yang kuat Kristus tidak dimuliakan kalau tidak kita tidak mengerti kita percaya ya saya percaya saja Richard Dawkins mengatakan kamu jadi Kristen karena kamu lahir di negara ini negara yang begitu banyak Kristen coba kamu lahir di Morocco kamu most likely kamu jadi Islam kamu lahir di Arab most likely kamu jadi Islam atau kamu kamu lahir di India most likely kamu jadi Hindu dia katakan begitu kamu tidak mengerti kenapa kamu percaya tentu kita bisa melawan dia Richard Dawkins ateis kamu juga tidak percaya kepada Tuhan karena kamu lahir di Eropa kamu di UK di Eropa yang pikirannya juga sama argumentasi sama kalau kamu lahir di mana kamu juga mungkin jadi bukan menjadi ateis itu itu juga ada konteks di mana kita hidup dan itu bukan dasar yang kuat memang bukan dasar yang kuat kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan dan meletakkan pengharapan kita karena orang-orang lain dan dari kecil saya tidak pernah pikir kenapa begitu dan Kristus tidak dimuliakan melalui hal itu kita harus memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu by the way ini kata yang dipakai pertanggungan jawab itu adalah dalam bahasa Yunanianya adalah apologia apologia dari situ muncul kata apologetika apologetika kamu perlu berapologetika memberi reason mengapa kamu percaya tapi ini tidak bukan berarti ini bukan dalam konteks kita harus baca buku-buku teologi yang dalam bagaimana menjawab Islam bagaimana menjawab Hindu bagaimana dan sebagainya melawan filosofer-filosofer ateis kalau saudara ingin itu tentu baik sekali kalau mau membaca buku itu John Frame apologetika yang tebal seribu halaman bagus juga kalau mau baca tapi pertama-tama ini bukan bicara tentang kita harus berarti menggalib baca buku-buku teologi yang dalam yang pertama-tama bukan itu itu ada orang-orang khusus yang memang bergumul tentang hal itu memikirkan mempersiapkan memberi defense kepada iman Kristen tapi ini adalah sudah harus jawab secara pribadi tetap harus jawab mengapa mengapa engkau percaya kepada Kristus mengapa engkau meletakkan pengharapanmu kepada dia ini adalah yang mau ditujukan disini adalah khususnya dalam renungan hari ini kita boleh harus menguji hati kita untuk jawaban yang jujur kau bergumul dihadapan Tuhan pulang ke rumah masa-masa liburan seperti ini ambillah waktu-waktu yang khusus kita terlalu sibuk begitu sibuk kehidupan sehari-hari ada waktu-waktu libur baca buku-buku yang baik tidak usah terlalu berat tapi yang menolong sudah mulai pikir iman saudara this is your life this is your heart this is your hidupmu kau jalani kau mau menjalani kenapa kau hidup seperti ini kenapa ke gereja setiap minggu kenapa ikut persekutuan doa kenapa memberikan persembahan kenapa ikut melayani memakai waktu yang ada mengapa saya melakukan itu mengapa anak-anak aku dibawa ke gereja mendidik mereka di dalam Tuhan dalam firman Tuhan mengapa saya melakukan itu semua sudah bukan menjawab saya bukan menjawab siapapun menjawab Tuhan secara jujur dalam hatimu dan Tuhan ingin jawaban yang jujur dan yang benar yang benar berdasarkan firman ada orang yang tanya mengapa kau percaya kepada Kristus mengapa kau berharap kepada dia mungkin jawabannya bisa sudah bisa jawab sendiri bisa tulis sendiri jawab untuk sudah sendiri you give the reason you give the reason why you believe for the hope that you have you give the reason dan Tuhan akan dipermuliakan kalau reason kita alasan kita penjelasan kita itu tepat dan sesuai dengan jujur juga jujur sedalam hati kita memang itulah itulah diriku itulah hatiku mungkin diantaranya adalah jawaban-jawaban yang tepat yang ada dalam Alkitab adalah karena kau mendengar Injil dan sadar akan dosamu dan menyadari Kristus adalah satu-satunya juru selamat datang ke dalam dunia yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita dan dia satu-satunya Tuhan yang bangkit dari kematian tidak ada juru selamat yang lain seperti itu tidak ada Allah yang menjadi manusia di dalam agama kepercayaan apapun hanya Tuhan Yesus Kristus Sang Firman itu yang menjadi manusia mencipta segala sesuatu tapi dia menjadi manusia yang terbatas dan taat sepenuhnya dalam keadaan sebagai manusia taat sampai mati mati di atas kayu salib untuk demi kita demi menebus kita tidak ada di dalam agama kepercayaan pemikiran apapun Allah pencipta langit dan bumi datang ke dunia menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa kita dan dikonfirmasi kematiannya itu penebusannya itu karyanya itu dikonfirmasi benar benar-benar dia menebus kita benar-benar dia membenarkan kita di dalam melalui kematiannya dia menanggung dosa kita karena dia bangkit dari kematian tidak ada yang lain yang mati dan bangkit betul-betul percaya kepada dia firman Tuhan yang kau dengar menyentuh hatimu mengkonfirmasi jiwamu aku percaya karena itu aku meletakkan seluruh pengharapanku kepada dia jawaban yang lain adalah kau mempelajari firman dan menyadari ini bukan fairy tale ini bukan dongeng ini bukan dongeng seperti natal yang lalu saya kotbakan ini bukan dongeng ini terjadi betul-betul sekitar 2000 tahun yang lalu di dalam sejarah di kota yang real kau bisa verifikasi bisa selidiki betul-betul terjadi dan konsisten firman Tuhan mengajarkan kita apalagi mempelajari dari kitab kejadian sampai wahyu berita yang konsisten berita yang berfokus pada Kristus memberi cerita memberi gambaran besar aku percaya aku percaya mungkin juga saudara bisa menjawab Tuhan betul-betul ketika aku percaya dia 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 nyata dalam hidupku dia menolong dia menghibur dia memberi kekuatan dia menyembuhkan dia menjaga aku mungkin kau bisa menjawab seperti itu itu yang Tuhan inginkan kita mengenal dia juga secara pribadi banyak jawaban-jawaban yang lain tapi jawaban yang benar alasan yang benar dan yang jujur itu akan memuliakan Tuhan kuduskan Kristus dalam hati kita ini aspek yang pertama pengharapan yang ada padahal kita haruslah pengharapan yang memiliki dasar yang kuat dasar yang kuat bukan karena ikut-ikutan yang kedua saudara sekalian secara singkat kita memikirkan pengharapan juga pengharapan yang rendah hati pengharapan yang rendah hati 15 C khususnya kita memberi pertanggung jawab tentang pengharapan yang ada pada kita tetapi haruslah dengan lemah, lembut dan hormat istilah lemah, lembut gentleness with gentleness and respect bisa dimengerti juga meekness gentleness lemah, lembut atau rendah hati atau lembut hati sejaman yang lainnya meekness inilah pengharapan yang rendah hati kita tahu ketika orang berdebat dan kita sering dengar politikus politisian itu waktu bicara juga kadang-kadang pengkotbah berbicara kalau argumentasinya tidak kuat ketika orang berdebat itu cenderung orang bicaranya lebih keras sebenarnya sudah mau kalah dia kalah argumentasi dia tapi supaya menang suaranya lebih keras makin marah biasanya itu karena tidak kuat argumentasinya tapi kalau kita punya keyakinan yang kokoh di dalam Kristus Kristus lah pengharapan kita kita punya dasar yang kuat iman kita maka pengharapan itu pengharapan yang dinyatakan dengan ada ada semacam ketenangan di dalam jiwa kita yang paling dalam tidak gelisah dan bicara-bicara dengan rendah hati dan penuh hormat itu pengharapan yang rendah hati karena kita tahu kita ada di dalam Tuhan kebenaran kita orang argumentasi orang yang yang seperti juga mungkin ramai-ramai seperti suka cita karena kekayaannya karena kesuksesannya kita bukan iri tapi kasian sebenarnya pada orang-orang yang demikian ada pengharapan yang rendah hati kita bisa bicara dengan tenang karena kita sudah rest di dalam Tuhan meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus yang ketiga terakhir pengharapan yang aspek yang ketiga adalah pengharapan yang menghasilkan hidup yang rajin berbuat baik nah ini tiga ayat sebenarnya dikatakan dalam ayat 13 mengatakan dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik ayat 16 juga mengatakan dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh hidupmu yang saleh itu adalah boleh di mengerti sebagai your good behavior perbuatanmu yang baik ya dengan hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka mereka memfitnah kamu segala macam tetapi hidupmu saleh hidup berbuat baik hidup rajin berbuat baik tindakan yang baik sebab ayat 17 lebih baik menderita karena berbuat baik sekali lagi berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat maka sudah sekalian poin yang ketiga ini tentang pengharapan ini harus disadari bahwa ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Allah itu bukan menghasilkan hidup yang pasif bukan menghasilkan hidup yang tidak berbuat apa-apa sudah saya meletakkan seluruh pengharapan yaitu saya tinggal diam saja dan tidak berbuat apa-apa tidak itu kesimpulan yang salah daripada meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan ketika kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan kita justru akan bekerja keras bekerja keras karena dan rajin berbuat baik karena Tuhan sedang bekerja melalui kita dia mau komplis sesuatu selain setelah doa kuduskanlah dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga kita ingin kehendak Tuhan jadi kita ingin dan Tuhan akan bekerja menggenapi kehendaknya rencananya di dalam hidup kita bukankah ini menjadi juga sukacita kita ketika kita rajin melakukan perbuatan baik rajin bekerja di dalam pekerjaan Tuhan dan kita melihat Tuhan bekerja Tuhan dipermuliakan dan kita bersukacita waktu kita kita melakukan itu semua karena kita tahu pengharapan kita ada di dalam Tuhan saya refer balik kepada KKR regional kita di pertengahan tahun kita September kita ke KKR regional mempersiapkan segala suatu waktu yang begitu banyak uang yang begitu banyak kita kumpulkan dan harus pergi mengeluarkan uang dan harus banyak kesulitan tantangan yang besar persiapkan berbulan-bulan dan waktu perginya juga banyak tantangan pergumulan sakit dan sebagainya tapi semua bersukacita semua yang ikut dan saudara yang ikut mendoakan yang melihat semua bersukacita kita senang itulah ekspresi kita bekerja berjuang bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan karena melakukan itu semua karena mengekspresi dari inilah pengharapan kita di dalam Tuhan bukan cari keuntungan bukan cari apapun itu menjadi contoh-contoh yang apa yang kamu cari disitu mengapa mengambil waktu cuti mengambil waktu liburan seminggu lebih keluarkan uang ribuan dolar pergi ke tempat yang jauh yang tidak kenal mungkin tidak pernah datang lagi kita tidak pernah ketemu lagi dengan mereka pergi memberitakan injil naik motor berjam-jam sampai sakit semua panasan dan sebagainya karena pengharapan kita itu ekspresi pengharapan kita ada di dalam Kristus Tuhan senang Tuhan dimuliakan dan kita dipenuhi dengan sukacita bukan diem-diem tidak melakukan apa-apa justru ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kita bekerja keras seperti Paulus yang sadar anugerah Tuhan yang besar dalam dirinya dia dia bekerja dia bekerja dengan giat bahkan lebih giat dari semua rasul dia katakan tapi bukan aku menurunkan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam aku Tuhan bekerja Tuhan yang bekerja Tuhan menggenapi kendangnya Tuhan Mopo pakai kita PBS semua juga ikut dan tahun depan kita akan sudah harap bersemangat kita boleh mengerjakan ada proyek-proyek yang besar persekutuan reform di Monash dimulai satu proyek yang besar banyak hal yang harus dikerjakan di situ kemarin Natalan hari Jumat sudah bagikan seribu flyer catat seribu flyer bagikan ke sekitar orang-orang situ Monash dan tidak ada satu pun yang datang dari orang yang terima flyer tentu kita tidak bersedih mereka tidak datang tetapi tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan tetap semua orang yang aktif yang mengerjakan bersuka cita kita menyatakan hidup kita pengharapan kita ada di dalam Tuhan tahun depan kita akan sebentar lagi masuk sebentar lagi berakhir 2023 sebentar lagi baiklah kita merenungkan salah satunya tahun depan kita apa yang harus kita kerjakan yang menjadi kenyataan pekerjaan baik apa yang Tuhan ingin saya kerjakan tahun depan karena memang Tuhan sediakan kita untuk pekerjaan baik kita lakukan kita boleh bersuka cita di dalamnya karena melihat Tuhan bekerja melalui kita dan juga di dalam hati kita di dalam kita dibentuk karakter kita dibentuk kita makin mengenal dia kita makin memiliki hati seperti Kristus inilah inti daripada renungan hari ini biarlah kita boleh mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dengan meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Dia pengharapan yang kuat dengan dasar yang kuat pengharapan yang rendah hati boleh di ekspresikan dengan kerendahan hati tapi juga pengharapannya menghasilkan hidup yang rajin berbuat baik kita masuki akhir tahun tahun yang baru kita boleh merenungkan dan boleh didorong untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan dalam kehendaknya mari kita berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih mari kita berdiri bersama-sama Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga puji terima kasih Bapak terima kasih di surga kami bersyukur sepanjang tahun 2023 yang sebentar lagi akan kami lewati kami bersyukur semua kebaikan Tuhan semua pertolongan Tuhan semua firman yang kau beritakan kepada kami ajarkan dan berikan kepada setiap kami Tuhan pimpin kami terus khususnya apa yang kami sudah dengar hari ini juga yang engkau mendorong kami sungguh kuduskan namamu mengkuduskan Kristus di dalam hati kami sebagai Tuhan yang paling berharga satu-satunya patut dimuliakan dan ditinggikan Tuhan tolong kami pimpin kami mengerti panggilan Tuhan yang bukan hanya menyenangkan Tuhan sesuai dengan kehendakmu tapi juga panggilan Tuhan yang adalah terbaik bagi kami memberi kelegaan dan kekuatan penghiburan yang terbesar dalam hidup kami tolong kami terus beriman percaya dan makin mengenal Tuhan dan juga makin rajin berbuat baik di pengerjakan pekerjaan Tuhan khususnya di tahun yang akan datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa amin selamat menikmati